Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat cemilan dari olahan tahu yang gurih, pedes, rasanya itu enak banget Ini cocok banget dinikmati saat kumpul keluarga, bisa juga dijadiin untuk ide usaha jualan Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, bikinnya juga gampang banget Bahannya apa aja dan cara buatnya gimana, nonton terus video ini sampai selesai ya Siapkan cuper atau blender, masukkan 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah, bisa lebih kalau suka lebih pedes Lalu putar hingga teksturnya tidak terlalu halus, teksturnya itu seperti dicincang kasar aja Nah, seperti ini ya teksturnya Kemudian nyalakan kompor Panaskan sedikit minyak Lalu tuang bumbu yang sudah dicincang tadi Numisnya ini pakai api yang kecil aja, biar bumbunya ini tetap lembab dan gak cepat kosong Tambahkan kurang lebih setengah sendok teh ketumbar bubuk Bisa ditambah kalau mau lebih kuat rasa dan aroma ketumbarnya Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir Tambahkan penyedap secukupnya Aduk terus sampai bumbunya matang seperti ini Masukkan 6 buah tahu ke dalam cupar Cuparnya sengaja gak aku cuci Biar sisa-sisa bumbu yang nempel bisa tercampur dengan tahu Giring sampai tahunya ini halus Kalau gak punya cukur bisa dihancurkan manual aja ya Selanjutnya kita akan parut 1 buah wortel yang sudah dikupas dan cuci bersih Pakai parutan keju Kalau mau parutan yang lebih besar juga gak apa-apa Lalu masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi Lalu masukkan bumbu tumisnya juga Tambahkan 1 butir telur Disini kuningnya terlihat 2 karena aku pakai yang jumbo Kemudian aku punya sisa putih telur Jadi aku tambahkan juga 2 butir putih telur Aduk rata lalu tambahkan daun bawang Dan 5 sendok makan tepung maizena Tambahkan juga kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng Biar nanti tekstur tangunya setelah dikukusi ini lebih empuk Aduk sampai tercampur rata Kemudian siapkan loyang Terserah mau pakai loyang apa aja Disini aku pakai loyang ukuran 18x18 Olesi minyak Kemudian lapisi lagi dengan plastik Seperti ini aku sudah ukur Biar nanti gampang ngeluarinnya Tuang adonan tahunya ke dalam loyang Lalu retakan permukaannya Selanjutnya kukus tahu Ini kukusannya sudah mendidih ya Pakainya api sedang aja Kurang lebih 30 menit atau sampai matang Kalau sudah matang seperti ini Keluarkan dari kukusan Langsung keluarkan dari loyang Ini masih panas banget ya Nah gampang banget kan Kalau dilapisi dengan plastik Lalu potong-potong Besarnya sesuai selera aja Disini aku potong kotak Jadi 16 bagian sama rata Selanjutnya kita goreng deh Tahu pedas kukusnya Nyalakan kompor Lalu panaskan minyak secukupnya Kalau minyaknya sudah panas Goreng tahu pedas kukusnya Masukkan tahunya secukupnya minyak ya Dikira-kira aja Jangan sampai kepenuhan Jangan lupa Sesekali dibalik Kalau sudah matang Angkat dan tiriskan Goreng sisanya sampai habis Atau bisa distok dalam kulkas Nah ini dia Tahu kukus pedasnya sudah jadi Kita tambahkan cabai rawit Biar rasanya makin mantap pedasnya Waktunya icip-icip Tahunya ini Belum dimakan Wanginya tuh udah enak banget rasanya Bismillah Enak banget Kalian wajib coba ya di rumah Oke Sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Bagi yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Like dan komentarnya ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah Daaah Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya